Ini Pak Mirso ngalih di Pekalongan Festival Rogo Jembangan yang digelar di lapangan si geger desa kesimpar Pekalongan kelangsung meriah. Orang mau pesta seni budaya, utawa kira pegunungan hasil bumi dok nanging ugono tradisi, ngumpulnya banyu yang dijepuk soko-songo sumber banyu yang petong kriyono, weh... Nyampur songo sumber banyu petong kriyono ini maknanya ngejak marang warga kanggo terus njoko lingkungan lansum berbanyu yang ono neng sak benteso yiku teso curug muncar, cumelem, kasimpar, kayu puring, simeko, songgo dati, telogo hindro, telogo pakes, dan teso yosorejo. Sawotoro, soko pirang-pirang macam gunungan hasil bumi yang dihasil ke soko pertanian di kejamatan petong kriyono dan dikira penujung di lapangan si geger iki yang ono sing unik lulur yiku replika gulo aren yang ukuran yang gede dan dati simbol naik kabupaten Pekalongan si segitul dati penghasil gulo aren lane saumpamane neng omah ono gulo aren gua dini semuno terus nek kanggo masai sontek nganti pirang tahun yolur laiki prosesi mecah kendi sengisine banyu soko songgo sumber banyu petong kriyono iki uko unik iki dati simbol supoyo kabe njoko alam orang rusak sumber banyulan alas mergo banyu dati sumber soko kaoripan jare bupati pekalongan asip kolbihi festival rogo jembangan seng maduk keantarane potensi alam karo budaya dati atraksi wisata seng gawe poro warga podokumpul festival rogo jembangan kita akan menjaga kelestarian sumber air kemudian juga terkandung maksud supaya masyarakat tidak merusak hutan kemudian menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang sampah plastik sembarangan di hutan karena ini akan mengurangi tingkat kesukuran hutan sawese digelar doa bareng gunungan hasil bumi lan banyu soko songgo sumber banyu semis dicampur direbut ke warga lan festival rogo jembangan seng ditekani ewanan warga iki oramung soko warga petong kriyono sentoko nanging uko unu warga soko kuto liyani arihimawan kutane dewe pekalongan bersilaturahmi dengan seluruh keluarga besar petong teman-teman dari